Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah di muka rata, kalian jangan lupa Taruh di leher kalian juga Nanti bilang loh, malu kan? Step kedua, aku mau set foundation aku Menggunakan Lightening 2WK01 Light Beige Dan kalau aku personally Lebih suka menggunakan sponge Karena ini tuh lebih tebel gitu loh Jadinya jadi lebih nge-cover deh Aku selalu fokusin ke under eye aku Karena under eye aku tuh gelap Dan karena aku mau pakai concealer Jadi aku bakal tutupin pakai bedak ini Dan jangan lupa layar kamu juga ya Nanti foundation kamu Jadi meleleh gitu loh Kalau kalian nge-set Oke, selesai Step ketiga, aku mau pakai blush on B Aku suka blush on yang Warna pink kayak gini, biar mukaku fresh Nah, aku selalu pakai brush Yang agak besar, karena Ini tuh lebih shaping pipi aku Blush 2 warna ini, aku mix Lalu aku tap kayak gini Biar nggak lebay gitu loh warnanya Jadi masih natural Aku selalu fokusin blush aku Dulu di sini Ini tuh dimana pipiku nonjol Pas aku senyum Kan kayak gini nih Nah, yang nonjol ini Selalu aku pakai blush lebih banyak Oke Step keempat, kita lanjut ke alis ya Aku mau pakai Eye Expert Eyebrow Pencil Nah, tips aku Kalau lagi gambar alis Aku selalu outline Atas dan bawahnya dulu Dan aku selalu tebelin di ujungnya Jadi di depannya tuh Lebih kipis Biar ala-ala ombre gitu Nah, setelah aku udah Feel in semuanya Lalu aku mau sisir Alisnya ke arah atas gini nih Tips aku Kalau lagi gambar alis Kalian harus selalu sisir Rambut alis kamu ke arah atas Biar natural Step kelima Aku mau lanjut ke eyeliner Dan aku bakal menggunakan Optimum High Black Liner Ini tuh ujungnya sepidol gitu Jadi gampang banget makanya So easy Pertama, aku bakal apply ke mata kiri aku Aku tarik dari bagian luar Dan aku lanjut ke bagian dalam Tipis aja Gak begitu tebel Dan aku kurang suka pakai wings Sekarang mataku jadi Shaping kurang bagus aja Jadi deh Sebelah kiri Dan kalau untuk mata bagian kanan Aku selalu mulai dari Pertengah mataku Terus aku lanjutin Dari ujung dalam mataku Sampai ujung luar Udah deh Gampang banget kan Selanjutnya aku mau pakai Eye Expert Aqua Lash Mascara Tapi sebelumnya itu Aku mau jepit bulu mataku dulu Biar lebih pik Dan saat dipakaian maskara Itu bagus banget Cara aku jepit Itu ujungnya dulu Yang paling dekat sama kelopak mata Lalu aku jepit Lepas-jepit Lepas ini Dan kalau masih kurang lentik Aku ulangi step yang sama Oke sekarang kan Dalam titik bulu matanya Baru di aku apply maskaranya Lalu aku apply dengan Zik Zik Motion Agar pesannya lebih tebal Bulu mataku Aku suka banget Eye Expert Aqua Lash Mascara ini Karena ini tuh konsistensinya Itu liquid banget Dan ini tuh pas banget Untuk di-liuse Karena natural banget Selanjutnya Aku mau apply lip cream Tapi sebelum itu Aku mau menggunakan lip balm Aku mau menggunakan Lip Nutrition Dream Day Agar bibirku gak kering Karena biasanya Selama Ramadan Bibirku tuh kering banget Jadi kalau pakai lip cream Itu keliatan pecah-pecah Oke setelah aku pakai lip balm Aku mau langsung apply Lip Cream In the shade 14 Honey Bee Aku apply tipis-tipis aja Ke bawah dan atas bibirku Untuk mempercantik look ini Aku akan menambahkan Sedikit aksen di rambutku Sebelumnya Aku udah kenal rambut aku Jadi agak wavy-wavy gitu deh Nah setelah itu Aku mau pakai pita nih Untuk mempercantik look ini Nah caranya Aku akan taruh Kitanya di atas Rambut aku Di tengah-tengah Di belakang poni Lalu Aku tarik ke belakang klingnya Dan aku taruh Di bawah Semua rambut aku Nah setelah itu Aku ikat Yang kencang ya Sampai lepas Nah setelah itu Aku keluarkan Poni aku Ini bagian depan Sebelah kanan Lalu aku biarkan Ini depan mukaku Seperti ini Urere Jerry Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.